Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menikmati 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 disini dihadiri para kiai dan ajangan, yaitu juga guru kita yang biasa disini Ustaz Yai Haji Ahmad Rifai yang terdoakan juga panjang umur sehat dan hati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hikmat yang besar diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita berkumpul disini di dalam membasahi kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hikmat yang besar diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam duduk di rumah dari rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala di masjid Khairul Buga' Fir'an yaitu tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi yaitu rumah dari rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini kita berkumpul membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mudah-mudahan Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berkat kita membaca salawat berkat kita membaca perjuangan biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mudah-mudahan Allah tumbuhkan rasa cinta kita juga kita kepada sunnah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inilah harapan kita majirul hadirin wal hadirat bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin inilah harapan kita supaya kita tumbuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tumbuh rasa cinta kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tumbuh rasa cinta kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jangan sampai yang kita cintai adalah syariat dari orang-orang Yahudi dan Nasrani jangan sampai yang kita ikuti adalah adat istiadat orang-orang yang tidak pernah menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya zaman sekarang ini banyak sekali Mu'ajirul hadirin wal hadirat anak SMP sudah punya anak nggak tahu bapaknya dari mana anak bapaknya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam orang yang punya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam namanya sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rumahnya selalu di ziarahin oleh malaikat orang yang punya nama nah hanya namanya saja sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dibanggakan nanti di akhir-akhir karena namanya sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bagaimana kalau tempat tersebut selalu dihidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bagaimana kalau tempat tersebut selalu dihidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam agar tetapi ma'asyur wal hadirin wal hadirat bala tidak pilih-pilih mau kecil mau besar mau ada masjid mau ada yang lagi sholat mau ada yang lagi ibadah tidak pilih-pilih tidak pilih-pilih bala yang lagi sholat saja kena yang lagi ibadah kena ibu-ibu pun kena anak bayi pun kena al bala yahum bala itu mengenai semuanya umum tidak ada panggang buruh tidak ada pilih-pilih apabila Allah subhanahu wa sallam menurunkan bala maka dari itu dengan apa caranya bagaimana menjauhkan bala dari Allah subhanahu wa sallam tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hidupkan dimana-mana di masjid-masjid kita di musholat-musholat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dikarenakan Allah tidak akan mengadap suatu kaum selagi kaum tersebut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hidupkan ma'asyid wa hadirin supaya kita tidak mengikuti ajaran yang tidak benar supaya kita tidak mengikuti awal nafsu kita supaya kita tidak mengikuti sempan yang setiap saat mengadar kepada kita orang yang lagi sholat masih diganggul sama Teuton apalagi orang yang tidak sholat tidak sholat kalau kita lagi sholat Teuton bisikin kita supaya kita tidak musyuk sholat ya ini orang yang di dalam masjid masih diganggul oleh sholat apalagi orang yang di luar masjid di luar masjid ya ini orang yang bersorang apabila ya di dalam dirinya tidak ditemui iman kepada Allah subhanahu wa sallam maka Teuton yang akan masuk ke dalam hati Teuton yang akan masuk ke dalam piakinannya benar pikirannya bagaimana para ulama terjelaskan al-inah wadah suatu wadah tidak malah apabila wadah tersebut ember wadah sudah penuh airnya ya layak tidak akan masuk lagi tidak akan bisa masuk lagi sesuatu yang lain kalau sudah hebet tersebut penuh akhirnya ya tidak bisa dipenuhi lagi yang dipenuhi maka akan keluar akhirnya begitu juga lah hati kalau hati tersebut sudah penuh malah ambil iman penuh dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala layakur syaitan tidak akan bisa masuk ke dalam hati tersebut syaitan syaitan karena syaitan ini tidak pernah senang kepada kita umat Nabi Muhammad wa sallahu wa sallam kita melakukan apapun ibadah apapun maka sedih syaitan tidak senang padahal itu iman di dalam hati kita iman di dalam keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana menuhi iman tersebut bagaimana merasakan ni'matnya iman tersebut ya yaitu bagaimana Rasulullah subhanahu wa ta'ala menjelaskan lah yaitu dalam hadis anas birmalik tidak akan bisa merasakan lezatnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala illa bina'ala dituali dengan tiga hal yang pertama tidaklah kita mencintai ya melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah melebihi cinta kepada yang lain yang kedua yaitu illa bina'ala tidaklah kita cinta kepada seseorang tersebut kejuali karena kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga ayat rohan ayat rohan ayat rohan ayat rohan ayat rohan yang sudah tidak mahu kita kembali kepada kuburan kembali kepada kemaksiatan kita tidak mahu Ini kita kembali Kepada kemaksianan Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan kita Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah kepada kita Kita tidak mau Kita tidak mau kembali lagi Di dalam perbuatan dosa Seperti bagaimana kita tidak mau Direparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kedalam akhirnya Jadi Rasa penyesalan yang besar Apabila kita melakukan Perbuatan dosa Jadi kita tidak mau Kembali ke dalam perbuatan maksiat Sebagai mana kita tidak mau Direparkan oleh Allah Dalam terakhir Tiga hal tersebut Apabila kita Dalami Tiga hal tersebut Apabila kita Amalkan Maka kita akan merasakan Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan merasakan Iman Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Tidak ada yang lebih kita cintai Berkata oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Kita boleh mencintai Satu orang Apapun boleh Tapi cintailah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita tidak mau Kembali lagi Di dalam perbuatan maksiat Sebagaimana kita tidak mau Bila ikhantan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hati Dalam kaya Allah subhanahu wa ta'ala Iman kesal Kalau kita sudah dapat Ijaya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sudah duduk Di majlis ilmu Sudah duduk Di majlis taklim Sudah bisa Menyukur nama Allah Sudah senang Dengan berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Kita jumah-jumahkan Pemberian dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Harus kita lawan Nafsu kita Harus kita lawan Sehpon kita Sehpon yaitu nafsu kita Ini namanya sehpon Jangan kita ikuti Kalau awal nafsu tersebut Mengajarkan begitu Kalau syahpon tersebut Mengajarkan ini Jangan kita ikuti Harus kita terbalik Dari apa yang diajarkan Kita harus berlawanan Kita harus berlawanan Kepada syaitan dan nafsu Walaupun dia itu murni Walaupun dia murni Mengasehatin kita Mengajarin kita Jangan diikuti Untuk menengahi Urusan kita Jangan kita ikuti Yaitu Urusan syaitan dan Urusan awal nafsu Walaupun benar Yang diajakkan Jangan ikuti Karena di balik Kebenaran Akan ada Kemahsianan Di balik Kebenaran Yaitu menajar Kepada kita Untuk kesombongan Di balik Kebenaran Dia akan menajar Kepada kita Untuk Mempunyai Sepat ini Dan Untuk Supaya jauh Dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya Amal ibadah kita Tidak ada Delain Yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah Yang diajarkan Walaupun Masyurat adirin Waladirat Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dahulu Ada Seorang Waliullah Seorang Yang Terkenal Dengan Akhi Ibadah Tidak bisa Menjoyakan Himannya Yaitu Seh Sa'id Bidisa Al-Amuli Yang mana Pada waktu Dahulu Ibadahnya Tidak Pernah Lepas Tepun Dalam Ketua'atannya Malam Allah Subhanahu wa ta'ala Seh Sa'id Bidisa Al-Amuli Pernah Pernah Tidak Tani Oleh Syokon Syokon Leput Dengan Berpakaian Kompak Camping Sebagaimana Orang yang Muka Mengembala Kamping Mendekati Kepada Syek Sa'id Bidisa Al-Amuli Tepatlah Syokon Tersebut Dan Mengatakan Kepada Syek Al-Amuli Syek Bidisa Al-Amuli Menawarkan Dirinya Untuk Mengembala Kampingnya Syek Bidisa Al-Amuli Saya Ini Tidak Punya Kerjaan Saya Bidisa Membalap Ati Terima Lek Saya Saya Sudah Tahu Dari Awal Yang Menawarkan Dirinya Rasulullah Berupa Wujudnya Kepada Manusia Jadi Saya Bisa Berupa Wujud Kepada Manusia Manusia Cuma Kadang Itu Kalau Kita Masuk Rumah Ucapkan Assalamualaikum Baca Ayat Kursi Supaya Apa Yang Ada Di Dalam Rumah Kita Kejahatan Di Luar Dan Baca Surat Al-Ikhlas Tiga kali Perumah Wahat Supaya Yang Di Luar Kebaikan Rizki Yang Di Luar Dibawa Masuk Dalam Rumah Kita Apa Banyak Ada Orang Yang Masuk Dalam Rumah Yang Menyangkai Orang Buanya Ataunya Itu Adalah Shirtan Yang Menyerupak Pada Orang Tuan Dalam Cerita Tersebut Diterimalah Shirtan Yang Sebut Untuk Menembalakan Bin Sesain Bin Isra Setelah Berapa Lama Sudah Lama Yang Menembalakan Bin Sesain Bin Isra Akhirnya Ada Soal Yang Berziarah Kerumah Sesain Bin Isra Lalu Waktu Dia melihat Di rumah Tersebut Ada Perubah Rumah Ada Perubah Kambing Ya Dia bilang Sama Sesain Bin Isra Lalu Ya Sesain Baka Kau Tahu Ya Ini Bukan Manusia Ini Syah Allah Ya Sesain Bin Isra Lalu Dari Awal Dia datang Menawarkan Dirinya Saya Mudah Sudah Tahu Bahwasannya Dirinya Yen Syah Biarkan Dia Capek Biarkan Dia Rusing Mengembang Memperganti Kepadaku Aku Tidak Akan Merubah Daripada Rayuan Rayuan Ajakan Ajak Anu Daripada Rayuan Rayuan Itulah Orang Yang Sudah Kuat Imannya Sudah Penuh Hatinya Keimanan Kepada Allah Subhanahu Al-Qa'ala Apapun Yang Akan Masuk Dalam Hatinya Akan Keluar Lagi Babaikan Wadah Kalau Sudah Penuh Tidak Akan Bisa Dituang Lagi Tidak Akan Bisa Diisi Lagi Wadah Dengan Air Ataupun Dengan Sesuatu Yang Baya Masyur Hadiri Wal Adil Sudah Mudahan Di Dalam Cerita Tersebut Mudah Mudahan Kita Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhan Al-Qa'ala Waktu Kita Mertenang Waktu Kita Mendengan Dari Nama Orang Salih Yaitu Menampah Kecintaan Kita Kita Nabi Muhammad Sallam Salam Yor 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 Kita masih banyak, baik-baik mau mendengarkan daripada nasihat-nasihan dari Allah Abba'in Dalam guru kita, kita minta kepada Al-Habim Al-Habim Al-Mani'i 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 yaitu al-imam al-kultubi. Kemudian benar-benar menyatakan yang ketiga, kolomat ini harus ada. Yaitu kolomat orang yang selalu menyuarakan aman makhluk nahi munkar. Kalau orang yang baik menyuarakan aman makhluk nahi munkar, maka insyaallah negara kita ini aman. Negara kita ini akan tamai. Dan kebalikannya, orang yang mendakwakan aman makhluk nahi munkar malah dibenci. Orang yang menyuarakan aman makhluk nahi munkar malah mereka itu ditira teroris, bahkan radical, bahkan pengen dikembangkan. Kolomat orang yang keras katanya yang bersuara aman makhluk nahi munkar. Padahal berkat mereka lah negara kita aman, berkat mereka lah kita aman setosa. Ulamak tidak cukup yang hanya mengajak kepada Allah, mengajak kita taat ibadah, mengajak kita nangis dihadapan Allah, mengajak kita hafal Quran, mengajak kita pandai salawat, mengenalkan kepada Nabi Muhammad. Tapi juga ulamak yang perlu adalah yang menegakkan awal makhluk nahi munkar. Ada ulamak yang tegur, ada ulamak yang tegak, ada ulamak mengajak orang menangis, ada ulamak mengajak mempasti kemaksiatan. Tua-duanya penting, semakin banyak ulamak seperti itu, maka kata Imam Kultubi, negerinya akan aman dan sentosa. Yang keakhir tidak panjang lebar, beliau nyatakan imam pun adil. Kolomat ini juga paling penting, yaitu para pemimpin yang adil. Kalau pemimpin kita adil, presiden kita adil, gubernur kita adil, wajib-wajib, wajib, wajib, dan segerusnya. Kalau pemimpin semuanya adil, negerinya aman. Tapi kalau pemimpinnya beradil, pemimpinnya bodoh, pemimpinnya itu orang tidak mengerti, maka semakin banyak ulamak yang demikian, semakin kacau, semakin datang musibah dari Allah SWT. Kita yang menilai pemimpin kita adil atau betul, kasus sebaliknya pemimpin kita beradil. Kalau pemimpinnya adil, insyaAllah aman, beres semuanya. Pernah terjadi pada masa bari masing-mar, bin Abdul Aziz r.a, beliau adalah pemimpin, adil yang berkenal. Umat Islam semua mengetahui, saking adil beliau memimpin, pada saat beliau jadi bari masing-mar, maka semuanya aman, semuanya aman. Bahkan saking amarnya, kambik biasanya takut dengan serigala, sekarang kambik dengan serigala makan bawah. Makan satu hidangan, bahkan masa kemulai mungkin. Kenapa? Sambil hebat pemimpinnya. Ila solah al-ra'is, solah al-ru'iyah. Ila solah al-ra'is, solah al-mar'us. Kalau pemimpinnya baik, maka rakyatnya ikut baik. Pemimpinnya damai, rakyatnya ikut damai. Ini hak, fakta. Pak binatang pun damai. Binatang pun akun. Apa lagi manusia? Kenapa? Karena akibat, karena sebab marokah. Jadi pemimpin yang adil. Nah kita sekarang pemimpinnya banyak yang solid. Benci kepada ulama, bahkan membenci keturunan Nabi Besar Muhammad, solah al-ra'is. Maka wajar malam datang. Musibah datang terus kenapa? Karena mereka memusuhi cucu Nabi Muhammad, solah al-ra'is. Nah mudah-mudahan negeri kita diberikan pemimpin yang adil. Mimpin yang amanah. Mimpin yang bapana. Mimpin yang mencintai para ulama. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu itu saya akan bacakan sedikit nasihat. dari Allah SWT yang narakan al-dumia yang sangat peninggung dan dalam al-dumia memang kita berhubungan kenapa kalian bersantar dengan dunia yang hakikatnya tapi disini nanti seperti mimpi kita berhubungan mimpi ini sangat cepat sekali dan seperti seperti bayangan yang lari ini baru pun tidak ada rehat yang teruang di pantai ini baru-baru disana dihubungan ke tempat penipu dan disana tempat kemarah tempat malam petaka tempatnya kita kalau kerja malam masih capek berhubungan ke tempat penipu tinggungan di putarnya walau turha tiruha kemudian di hadapan juga tinggungan juga walau turha tiruha dan kematian di akhirnya walau mimpi sopani dan pasti kita semua masuk dalam kumpulan berhubungan ke tempat penipu dan 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 berhubungan ke tempat penipu yang ketahui dan Allah telah menjadikan ujian ini agar kita membedakan Allah menjadikan pembeda agar kita mengetahui Allah mengetahui orang yang mudah dan mana orang yang besar kalau sama ketika men 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 mereka itu lalu keluar harta men 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 sampai-sampai dia pergi dari kota yang jauh-jauh ke tempat penipu nya peperhidat dan orang yang pintar peperhidat dan orang yang pintar dia malah yang ibu harus dan dia mengambil dengan sebetulnya proyek ke tempat penipu hadap mereka melemparkannya warahmat melemparkan harta yang telah diambil dari yang jauh-jauh seperti 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 sampah jelas yang telah disampaikan oleh berhadap tentang dunia ini telah Allah sebutkan kita ketahui ke dunia ini yang kita kumpulkan dari pagi atau bertahun-tahun Allah Allah semoga datang Allah dan rahmat Allah yang baik dari yang mereka kumpulkan di dunia ini sebetulnya lagi untuk hibat Allah Allah dan rahmat dan rahmat dan rahmat Mata apa itu patullah warahmatullahi wabarakatuh Kalau mampir itu sudah tahu Alhamdulillah Kita diambil Allah Kita sudah mengetahui Apa itu mampir Allah Tapi apa itu patullah warahmatullahi wabarakatuh Nah dikatakan maksudnya patullah Terlalu ada tafsir Mampur Tobi Walaupun mengatakan Tafsirnya Patullah adalah iman Dan al-Turhan Ada yang mengatakan al-Turhan dan al-Turhan Walaupun yang mengatakan al-Turhan Itu termasuk mendapatkan patullah warahmatullahi wabarakatuh Ada yang mengatakan Islam Dan sunnah-sunnahnya Itu adalah Allah telah mengetahui kekuasanya yang mereka kumpulkan dari harta dan anak mereka semuanya maksudnya 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 lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan sebutkan dalam tansir al-Galawi maksudnya hanyalah sebut kalimat 4 kalimat saja hanya 4 kalimat saja sangat sedikit kali kemudian sebutkan lagi adalah itulah kita ketahui bahwasannya terangka orang-orang zaman sekarang kenapa bahwasannya orang sekarang ini mereka kepentingan adalah makakan dan kebosuran perutnya perutan kebetulan orang-orang punya tapi kita lihat bagaimana orang-orang tentara membagi kemoyen kita mempohon di mempohon kita mempohon di demikian dan jumpa lagi mudah mereka itulah kenapa sudah Allah benar-benar kemudian dari Allah mudah-mudahan dengan kumpul kita di tempat ini menampilkan kita bisa Allah dan menampilkan kejahatan yang memasak Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala alihi wasawihi wa mawala amma bakdun masih salah terkini masih kurang seperti kalau 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 di mereka ya adun-adun itu masalah terima Alhamdulillah tinggal dari kelihatannya orang bencana menjelombok tapi malu wadah kisah orang dengar rasa ya masya Allah jadi orang kurdu ingat bahwa Nabi Muhammad Allah menciptakan fitnah dipinti Nabi Adam menjelikan kiamat membalik badal kejuali datangan dajjal jadi ayana gempa ayana musibah di mana-mana itu kan FDP tak asli namam ini amper badal kita nondal dajjal Al-Nabi Muhammad bin Rasul Al-Banzahi dajjal yang 20 meter 20 meter kejuali lalu penampal orang anak orang ayana buru disiapkan penampal dengan ingat dajjal mampu Nabi Muhammad di bulan 2 dajjal orang 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 nabi Muhammad di bulan 2 malin 2 malin ingat surat Al-Kahwi ayat 10 dajjal apa sedaya tersebut sedaya sedaya ter enggak banyak kalau ayat bangsa walaik buku anak anjjal emin dia matanya sampai detik terkanya rasul kami diutus umur bulia sampai setengah negeri itu akhirat 1500 tahun akhirnya tahun 1400 opat bulu 1400 opat bulu berarti kasar 500 20 bulu tahun dari benar bulu tahun enggak dimana lamun itu tidak hidrah nabis lamun itu mungkin diutus nabi dikurangan 17 tahun berkau ini 60 coklat 11 47 jenah sabar apai nan ajal aman dunia 70 tahun nabi isa nabi imam badi meninggal karena dunia mas ode senah di jaman nabi isa imam badi diwitak yang ada 30 tahun berarti badan 47 coklat 70 segera 17 paling rentok 17 tahun di jajah bakat aluran kan ini lah anak nabi berut ini ini terangkan mungkin jaman dipercepat mungkin bisa dihungur lihat keadaan dunia kekacauan dunia jauh jauh dan segera jauh kekacauan dunia dipercepat diaman namun suara segera tepat waktu di suku di kipas insya Allah lapat diaman nah ini 17 tahun jadi tapi pada umur 47 apa? 17 nah benar-benar banyak umur iya kau takin insya Allah amin amin innalillahi amin banyak umur di pembacaran nanya wala'ala tak gitu ya siap tuh kurang saudara raya anak-urang pasti ngalaman datang-anak musibat terbesar yang ada iya maka lebih-lebih dan dikumpulkan panjang-panjang apalkan surat al-kampi 1-10 harap-apalkan siap ikat yang ini dikumpulkan ayat sati tapi na' sati musibat kepal tapi ya nah gitu tapi musibatnya lainnya tau buah banyak sekali sampai dikumpulkan 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 lainnya 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 panjang waras senang ini ya bongkong kejadian baru kejadian yaitu kalian itu banyak di menterananya kita dong kalau kita hanya 0 batun terwati banyak di dipikul banyak nah gintina orang guru siang berjamaat dikumpulkan selamat menikmati selamat menikmati